Bukan hati Aku bisa ngapain Bisa ngancurin rencana kalian Adidia, lepasin apaan sih, sakit Kamu ini apaan sih, pakai bilang-bilang ke nenek segala Kamu sendiri kan yang nantangin aku untuk ngomong sama nenek Makanya, itu ngebuktiin kalau semua ancaman aku itu gak main-main tau Hei, inget ya Kalau sampai semua rencana aku gagal, itu cuma gara-gara kamu Aku pastiin aku akan bunuh kamu Coba aja, gak takut Marvel, kamu ngapain kesini? Mau minum juga? Aku mau ngomong sama kamu Mau ngomongin apa? Mati benar-benar terlaluan Aku baru tau kalau dia pengkhianat Aku baru tau kalau dia gak begitu cinta sama aku Aku baru tau kalau dia itu cuma wanita matre Aku tau aku ditinggalin sama dia Supaya dia gak menderita kayak gini Aku harus balas dendam Aku harus ngambil semuanya yang dia pengen Aku gak mau, aku gak terima dengan keadaan ini Kamu serius? Serius? Kamu bisa bantulkan? Tolong aku sih Aku gak bisa ngeliat, aku gak bisa denger Cuma kamu yang harapan aku sesatunya Tenang aja, Val Apapun yang kamu mau pasti aku lakuin Aku pasti ngebantuin kamu kok Tenang aja, percaya sama aku ya Kamu tunggu aja perintah tadi aku Karena aku harus ngerbut apa yang mereka mau adalah uang Dan sekarang kamu adalah mata dan telinga buat aku Dit Gak apa lagi sih, Ki? Eh, santai Gak segala-galanya kayak gitu Aku tau kamu lagi ngerancanain sesuatu ke nenek Aku gak akan tinggal diam, Dit Kamu gak macem-macem ya, Ki? Aku gak macem-macem Aku cuma minta kamu sadar aja Kalau semua omongan aku ini gak pernah main-main Aku bisa ngerusak rencana kamu hanya dalam sedetik Kurang aja Keisha rupanya mau mengambil keuntungan dari keadaan ini Sekarang Keisha memperoleh kepercayaan dari Nini Karena itu aku gak bisa secara frontal ngelawan dia Oke Kita ini kan partner dari dulu Kenapa harus berakhir seperti ini sih? Kenapa kita gak baik-baik lagi kayak dulu? Kamu tuh yang pelin-pelan, Dit Sekarang kamu harus tentuin sikap kamu Kamu mau bergabung dengan Meranti Atau tetap bekerja sama dengan aku Sekarang aku yang kendaliin kamu, Aditya Kurang aja Perempuan ini ternyata iblis juga Kamu tenang aja, Ki Hati aku emang buat Meranti Tapi pikiran aku selalu buat kamu, Ki Fel Papa seneng Akhirnya kamu menceritakan semuanya sama mama dan umah kamu Andai saja Kamu bisa menceritakannya lebih awal, Fel Aku gak senang sih Ya aku gak kena ini karena aku gak pengen sama umah Enggak tenang aja Abis gimana lagi? Kasian omah Aku sih sejujurnya gak pengen omah kayak gini Sekali lagi kan umur di tangan Tuhan Tangan Allah Dokter kan cuman bisa Lajarin doang Ya kan? Enggak-enggak Kita gak cepat bisa lah Amin Amin Terus terakhir aku masih penasaran sama Mr. Doug Mel Kok aku liat-liat? Orang itu kayak Marvel ya? Iya dia Aku juga mikir yang sama Kamu pikir kamu bisa mempermainkan saya Adit Ini suara kamu kan? Tapi feeling aku bilang Kalau Mr. Doug itu adalah Marvel Mr. Doug adalah Marvel Marvel yang pura-pura menyamar menjadi Mr. Doug Kalau emang benar Berarti Melati bersekongkol sama Marvel Aku gak percaya Melati gak mungkin ngakuin itu Karena dia itu cinta sama aku Tapi aku tambah penasaran Aku baru akan percaya Kalau aku ngeliat pake mata kepala aku sendiri Mr. Doug Berdiri berdampingan di samping Marvel Tolong kamu buatkan janji dengan Mr. Doug Aku sama mengundangnya makan malam besok di restoran Oh iya Kita bertiga Sekalian aja kamu ajak Marvel Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hati Melati Iya dia Tolong kamu buatkan janji dengan Mr. Doug Aku sama mengundangnya makan malam besok di restoran Oh iya Kita bertiga Sekalian aja kamu ajak Marvel Marvel? Iya Kamu kan bisa bujuk dia supaya dia mau datang Oh iya Iya Adit Mana mungkin Mr. Doug sama Marvel bertemu dalam satu tempat Sedangkan mereka adalah orang yang sama Tapi aku juga gak mungkin bilang Kalau Marvel gak bisa ikut Nanti takutnya Aditya curiga sama aku Aduh aku udah gak tau deh Aku gak tau Gimana harus ngatasi masalah ini Aku harus ngomong sama Marvel Sayang Aduh aduk aku Aku jadi bingung tau gak sih ngomongnya sama kamu gimana Aditya bilang sama aku Katanya dia ngajak Ngajak kita bertiga tuh makan malam Hah Makanya Iya jadi Aditya tuh ngajak aku Kamu Mr. Don Hah? Pergi Makan malam Sama-sama Itu artinya Di saat yang bersamaan Mr. Don dan Marvel itu harus muncul di hadapannya Aditya Kacau dong Bukan kacau-kacau lagi sayang Kamu ada ide gak sayang? Belum Gimana ya? Marvel kamu jangan bikin aku pusing dong Mereka udah berani-berani yang mempermainkan aku Apa jadinya kalau mereka berani mempermainkan singa yang lagi tidur? Jangan-jangan kau menang Thank you Terima kasih.